Ini kita makan belajar sepintas melihat video Kamu lihat kan sudah menikmati jaman kemerdekaan Belanda datang untuk menjajah Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Dua Nantara Belanda datang untuk berdagang Mereka mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya Berpujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda VOC Angkatan Perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Dua Nantara Maka perubahlah tempat Belanda dari berdagang menjadi penjajah Periksuan demi periksuan terjadi Berabad-abad gelandang berindah dan mengerung kekayaan Nusantara Meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan Sudah tahu kan berapa lama kita dijajah oleh bangsa Belanda Berapa satu abad itu Seratus tahun Itu sebentar kurang lama Seratus tahun Pulang lama Seribu tahun Kita itu dijajah oleh bangsa Belanda Itu tiga setengah abad Jadi tiga ratus lima puluh tahun Ya jadi tiga ratus lima puluh tahun Ah lause Itu kan cuma ada di zaman dahulu Coba bayangkan kalau ini Ya kalau Jangan sampai lalu Kita akan ada dimana Kita akan perang lagi loh Kita akan jadi apa Loh beneran kita akan perang lagi loh Iya W3 Pas mau Perang dunia ketiga Perang dunia sama mama Ya ampun ya anak deraka Tidak pas mau Jadi tidak ada Apa namanya tidur nyenyak Itu tidak ada ya Tidurnya mimpinya meninggal Tidurnya itu dapat bisa mimpi Dikejar-kejar Buat kalau tertangkap Terus kemana Lagi tadi Terus ke surga langsung Kalau ketangkap Udah langsung Tidak nanya seperti itu Jadi tidak paksa ya Oh ketawa ya Sekarang Tidur di petinggi Ini pekerjanya Indonesia semua ini Dan tidak dibayar Disuruh kan Loh itu Tunggu sama Belanda Loh disuruh aja Gak pakai mulut Pakai kecut Pakai tembak Ditondong Sampai Sampai meninggal Banyak yang sudah meninggal itu Gara-gara kecapean Loh sih Kalau sudah Nurut gitu Misalnya sudah dibawa Misalnya Itu masa 24 Ini lah suaranya Di tahun yang pertama Spanyol juga Tidak mau kalah Mereka mendarat Di bagian lain Kepelawan Maluku Yakni Tidore Ini yang untuk Si siapa namanya Si Belanda Nah Belanda itu tadi Belum berakhir Setelah Belanda itu Disini sudah 350 tahun itu Datang salah satu lagi Siapa Yang datang setelahnya Belanda Jepang 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 Nah Si Jepang itu Menjajah Indonesia Berapa lama Ada yang bisa Terus kayaknya Jepang 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 Hasil penjajahannya Jepang itu banyak sekali ya Hasil penjajahannya Belanda Jepang ini Ya itu membuat sistem sekolah kita Itu jadi Apa namanya Kalau misalkan SD SMP Itu bisa apa namanya SMP Tiga tahun SMA Itu Ini yang belum dilatih Biar suaranya Tambahkan Ini Yang lagi pake headset Menderita Suaranya gak kedengeran Kecil Kecil Tapi Jadi menderita Kalau mau teriak itu Dianyut dulu Sampai di Bukit Tinggi Dianyut dulu Mereka Mendarat di Danau Singkara Tiga hari sebelumnya Sebelum kemudian Menempuh Bukit Darat Menuju Bukit Tinggi Yang menjadi Pusat Pemerintahan Suma Ratanya Aksi ini Adalah bagian Dari serangkaian Upaya Pemerintahan Seliter Belanda Menghapus Nama Indonesia Dalam Teta Peradaban Dunia Aksi yang dikenal Sebagai Agresi Seliter Belanda Kedua Yang dimulai Pandang 19 Desember 1948 Di wilayah Jawa Dan Sumatera Ini tahun 1948 Padahal Kita itu Dideklarasikan Merdeka Itu tahun berapa 1945 Iya 1945 Dan itu Berarti Belum merdeka Seutuhnya Karena masih Belanda Sudah datang lagi Dan melancarkan Agresi militer Belanda Belanda Kedua Supaya Dia itu Masih tetap Bisa Menguasai Bangsa Indonesia Bayangkan Penjajahannya Sampai Seperti itu Ya Mereka Akan menghabisi Sisa-sisa Kekuatan Republik Bekak Jajahan Yang dengan Berani Menyatakan Kemerdekaan Peristiwa itu Menjadi awal Dari satu Periode Penting Dalam Sejarah Bangsa Kisah Pemerintah Indonesia Yang terluntar Di tengah Belantara Sumatra Pemerintahan Yang sah Yang harus Dertindang Indah Untuk Mempertahankan Eksistensi Untuk Terus Menunjukkan Pada dunia Bahwa Indonesia Masih ada Masih Tegak Berdiri Melawan Penjajahan Dengan Keboyan Merdeka Jadi taruhannya Itu Bukan Hanya Apa Nama Aja Sudah Taruhannya Itu Kita Sudah Nyawa Bayangkan Kalau Misalkan Kamu Hidup Di Sana Sekarang Mau Belajar Sudah Malas Apalagi Suruh Bertempur Melawan Penjajah Pasti Aku Nyerah Aja Jangan So Gitu Nyerah Aja Apalagi Cantik Kelas Enam Sudah Menikah Itu Nanti Pasti Seru Iya Jadi Kalau Misalnya Tidak Semudah Itu Berkus Tersat Sama Orang Tuanya Jangan Sampai Kelihatan Cantik Karena Nanti Bawa Belanda Untuk Menjadikan Istri Gitu Jangan Sampai Kalau Gak Bisa Bahasa Sana Langsung Kenapa Kamu Ya Dulunya Itu Gak Boleh Belajar Yang Belajar Itu Hanya Kaum Bangsawan Saja Jadi Rakyat Jelata Gak Boleh Belajar Kayak Raden Ajan Kartini Itu kan Kaum Bangsawan Ya Itu Aja Yang Boleh Belajar Untung Kita Sekarang Masih Bisa Menikmati Pembelajaran Apalagi Lossos Sep Ini Kayaknya Jadi Budha Ya Kita Harus Bersyukur Dengan Keadaan Yang Sekarang Oke Nak Untuk Mengucapkan Rasa Syukur Kita Mari Kita Menyanyikan Lagu Hari Merdeka Pasti Menyanyikan Lagu Kita Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Ya Aku Zaman Pengajahan Dulu Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Ini Seperti Sakal Jadi Dulu Itu Pak Siapa Namanya Pak Soekarno Vaktu Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Itu Sangat Khitmat Sekali Barat Lagu Indonesia Raya Versi Asli Lagu Indonesia Raya Dulunya Wow Sama-sama Menyanyi Lagi Disini Udah Azar Loh Bajak Jempet Bentar Ya Gil Tunggu Aja Sedera Kucing Kita Operasi Kucing Kita Suruh Mangap Presiden Kita Yang Pertama Siapa Presiden Irsikarno Kucing Aku Tidak Tau Bahasa Apa Bahasa Bahasa Belanda Belanda Jadinya 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 Waktu kita Itu Dulu Waktu Mau Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Itu Kan Sempat Dihalangi Soleh Belanda Dan Juga Ada Jepang Kan Yang Masih Ada Di Indonesia Sehingga Mau Menyanyikan Lagu Kebangsaan Aja Itu Sembunyi Sembunyi Tapi ketika Insinyur Soekarno Itu Sudah Mengumandangkan Bahwa kita Sudah Merdeka Baru Kita Bisa Menyanyikan Serentak Coba Kita Tapi Apa Namanya Mau Apa Apa Tidak Semudah Itu Ferkuso Coba Sudah Masih Ingat kan Lagu Indonesia Raya Indonesia Tansah 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 Itu Barusan Direkam Pas Pas Tengguan Pas Itu Kita Nyanyikan Bersama Sama Dua Stansah Ya Kedengeran Suaranya Tenggak Loh Sebanser Indonesia Oh Ini Langsung Dua Stansah Ya Yang Semuanya Dinyalakan Semuanya Mikrofonnya Sudah 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 Penulis Jaslin Madeline Aduh Indonesia Air Terima kasih. 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 Terima kasih.